Bismillahirrohmanirrohim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Adik-adik mahasiswa dan mahasiswi, kita berjumpa kembali. Kita melanjutkan chapter 8 yang sudah kita diskusikan sebelumnya, yaitu tentang Fundamental Sampling Distribution and Data Description. Kita sudah sampai separuh perjalanan saat itu. Kita lanjutkan ke lokasi yang terakhir kita mendiskusikannya. Halaman 237 kalau tidak salah. Baik, kita sampai eksempel sebelumnya. Jadi, eksempel sebelumnya itu, eksempel 8.34 rasanya. Oh, case tadi 8.1. Kita sekarang masuk ke eksempel 8.5. Jadi, ada contoh ini. Traveling between two campuses. Jadi, perjalanan antara dua kampus, universitas di dalam satu city. ada kampus, ada universitas yang memiliki dua kampus, ya. Dihubungkan oleh shuttle bus, ya. Dalam average-nya 28 menit, ya. Dengan standar deviasi 5 menit. Dalam suatu minggu, biasanya si bus ini melakukan, apa namanya, perseranan 40 kali. Jadi, kita lihat di sini. Pertanyaannya adalah, what is the probability that the average transport time was more than 30 minutes? Ya, jadi, sebelumnya dihitung rata-ratanya adalah 28 menit, ya. Sekarang pertanyaannya setelah kita lakukan sampel dalam satu minggu, ya. Ada 40 kali perjalanan. Dan berapa waktunya dalam setiap perjalanan itu, average perjalanannya adalah 30 menit. Jadi, di sini, assume the mean time is a measure to the nearest minute. Jadi, artinya kita menyebutnya bukan 30 menit saja, tapi adalah 30 poin 5, karena akan dibulatkan ke 30, yang nantinya dianggap sebagai 30 menit. Jadi, yang kita cari di sini, karena ini sudah dilakukan berkali-kali, mu-nya adalah 28 menit, sudah dipahami di sini, dengan tau atau standar deviasinya kurang lebih, ini salah, ini. Ini di sini 5 menit, di sini 3 menit, ya. Jadi, ini harusnya diganti dengan 5 menit. Oke, saya gantinya sebentar. Jadi, di sini diganti 5 menit. Ya. Nah, kita akan mencari probabilitas rata-rata X, ya. Jadi, random variable rata-rata. Itu di atas 30. Dengan N-nya itu sebanyak sampling yang dilakukan, itu adalah 40 kali, kan, ya. 40 times, ya. Since the time is measured on continuous scale to the nearest minute, ya. Yang tadi saya katakan, yang dikatakan 30 itu sebenarnya sampai 30 setengah, ya. Jadi, kita menggunakan angka ini, ya. Nah, probability dari rata-rata lebih dari 30. Ini yang dinyatakan di sini. adalah probabilitas apa? Kita tahu ini adalah kalau kita ubah dalam bentuk Z, ya, Z, ya. Z normal, apa namanya, standard normal distribution, kan, seperti ini, ya. Kita tahu mu-nya ini. Ini adalah rata-rata dari sampel tersebut, ya. Nah, kalau ini Z, ini adalah, ini kan masih Z, ya, karena ini X, ya. Kalau di sini adalah nilainya sendiri. Jadi, ini nilai Z jika X averagenya adalah 30 setengah. Jadi, Z-nya ini harus lebih besar dari nilai ini. Ya, ini, ini adalah, kita sebut saja di sini adalah, ini kadang-kadang membingungkan, ini. Ini adalah Z di mana X sama dengan 30 setengah, ya. Sedangkan ini adalah Z-nya saja. Ya, random variable-nya. Jadi, ini adalah value-nya. Jadi, kita mencari probabilitas Z-nya ini lebih besar daripada nilai Z ini, ya. Nah, di sini kita dapatkan yang ini, nilai ini sendiri adalah 3.16. Nah, Z-nya harus lebih besar daripada 3.16. Apa yang harus kita lakukan? Pasti kita melakukan kalau kita lihat gambarnya di sini. Kita dalam mencari di sini, kan, probabilitas di atas sana. Besarnya adalah berapa ini? 8 per 10 ribu. Ya, sangat kecil, ya. Nah, bagaimana kita, ini kan, nilai ini itu didapatkan karena kita mendapatkan nilai ini. Ya, nilai ini didapatkan dari ini. Sekarang, bagaimana kita mendapatkan nilai 3.16 ini? Eh, sorry. Bagaimana kita bisa mendapatkan nilai 0.008 ini? Ya, jadi kita lihat di ini yang lain. Sebentar. Ya, tentunya kita lihat di A3, ya. Ya, Z-nya berapa tadi? Z-nya adalah 3.16, ya. nilai Z-nya adalah 3.16. Jadi, kita cari nilai 3-nya dulu, nilai 1-nya, terus kemudian kita cari nilai 6. Nah, kurang lebih nilainya ini. 9, 9, 9, 2, ya. Jadi, kalau kita kembali lagi ke ke sini, berarti ini sama dengan apa? Ini ini kaitannya kan tadi dengan nilai berapa? 0.99992, kan? Ini artinya adalah nilai dari sini ke sana. Nah, ini besarnya adalah 0.99992. Jadi, sisanya yang ini ke sana adalah 0.008. Ya, tentunya seperti itu. karena ini berarti sama dengan 1-0.99992. Oke, kan? Sama dengan ini. Oke, kita lanjutkan. Nah, sekarang ada topik yang sangat menarik. Kita kadang-kadang punya suatu dua apa namanya? Dua distribution yang kita hubungkan. Jadi, kita punya dua sampling distribution dari kondisi yang berbeda, ya. Kita melakukan sampling misalnya kita sebut saja A kemudian kita juga melakukan sampling B dengan jumlah sampelnya bisa saja berbeda-beda. ya, jadi kita punya akan punya distribusi A dan kita punya distribusi B. Antara A dan B sendiri itu bisa punya apa namanya? Rata-ratanya punya selisih, ya. Kalau kita seluruh populasinya kita lakukan mungkin mu A dan mu B itu ada bedanya. Nah, sekarang kalau sampel-sampelnya kita juga akan punya beda, ya. X A dan X B itu akan memiliki selisih. Nah, kebetulan yang kita melakukannya sampling dari A-nya sendiri adalah kita sebut saja di sini, ya. Di sini adalah N1 dan untuk apa? Untuk ini, ya. Untuk X1, ya. yang keduanya adalah N2 untuk X2, ya. Nah, X1 itu mewakili tadi yang saya katakan A, X2 ini rata-rata untuk X2 ini adalah mewakili untuk sampling B, ya. Karena A dan B ini kasusnya bisa merupakan dua produk yang sama tapi dari manufaktur yang berbeda, ya. Kita lihat. kita ingin mencari bahwa kita interest pada mencari new dari ini. Jadi, X1 minus X2 ini kalau samplingnya berganti lagi, ya. Dia akan berbeda juga dan dia akan membutuhkan suatu distribusi. Ya, rata-ratanya tentunya yang kita sebut sebagai rata-rata dari selisih antara random variable X1 dan random variable X2. Ini kan mu dari X1 cap itu adalah mu dari random variable X1. X2 cap itu juga random mu dari atau min dari random variable X2. Nah, selisih diantara keduanya ini kalau kemudian di rata-rata kita melakukan berkali-kali eksperimen untuk mengambil sampel, maka adalah kita sebut sebagai mu dari X1 minus X2. Nah, kalau X1 dan X2 dilakukan secara independen karena produknya memang berbeda, maka kita bisa memisahkan seperti ini. seperti ini. dan kita bisa mengatakan kita sebut saja mu dari X1 ini itu sama dengan mu 1 ya, mu X2 itu sama dengan mu 2. Jadi kurang lebih kita bisa secara independen apa ya, melakukan operasi seperti ini. Sedangkan variannya bagaimana? Sama. Kalau di antara X1 dan X2 ini, maka hanya membedakan variannya karena ini bukan ini kuadratik ya, minus sehingga di sini bukan minus ya, tapi adalah plus. Ya, harus Anda imajinasikan kenapa menjadi plus di sini. jadi kalau terjadi plus seperti ini, apa yang Anda dapatkan? Standar ini varian jadi X1 ya, itu kan sama dengan kalau kita menghitungnya secara apa ini, secara populasi ya, itu adalah tau 1 per N1 ya. Kita sudah belajar ini, tentang ini sebelumnya di bab 8 ya. Oke, sehingga kalau kita sekarang menyatukannya dalam apa yang kita sebut sebagai central limit theorem, kita sudah punya ini, ya, dan satunya lagi kita punya ini, maka kalau kita gabungkan bentuknya hubungan antara kedua random sample tadi, ya, X1 dan X2, itu bisa, kalau keduanya adalah normal distribution, maka Z-nya pasti bisa kita bentuk ini, distribusi dari X1 minus X2 pun akan membentuk suatu normal distribution, ya, gimana standarnya, ya, standar normal distribusinya atau Z ini bisa dinyatakan dalam bentuk ini, ya, ini kan random variable yang baru, X1 minus X2, kemudian dikurangi oleh min-nya, ini adalah min diantara kedua random variable tersebut, dan kemudian dibagi oleh ya, kombinasi varian diantara kedua random variable tersebut, di, gitu yang kita dapatkan, ya, nah, tentunya kita perlu suatu contoh untuk menyatakan itu, ya, untuk memberikan suatu, apa namanya, feeling inside, ya, pemahaman yang lebih dalam lagi, contohnya kalau kita punya dua produk chat, ya, kita menghitung misalnya pabrik A atau produk A dan produk B, ya, keduanya mungkin punya apa, kita melihatnya di sini konsennya kepada performance kecepatan pengeringannya, keringnya, ya, jadi kita mengambil ada 18 spesemen, ya, ada sampel yang kita, apa namanya, try yang kita lakukan, ya, spesimen, jadi, standar deviasinya, keduanya adalah sama, yaitu 1.0 dan drying time and hours is recorded over age, ya, jadi, keduanya kita record dengan standar deviasi yang sama, yaitu 1 jam. nah, sekarang, kita tahu di sini, jika, ya, rata-rata waktu keringnya itu sama di antara kedua cat tersebut, ya, kemudian, kita tahu bahwa size-nya sendiri, sample size-nya di antara kedua itu, kita ambil dua cat A dan B itu sama-sama 18 cat, ya, 18 sample, nah, sekarang kita lihat di sini bahwa mu-nya sendiri di sini adalah 0, ya, nah, sedangkan varian dari selisih di antara keduanya, itu sama dengan berapa, Anda lihat di sini variannya, kita tahu kan variannya adalah satu jam, sedangkan jumlah ininya adalah 18, jadi, ya, sepan 18 jam, ya, kalau di jumlahkan menjadi sepan 9, ya, tinggal masukkan, kita masukkan ke dalam suatu kita transformasikan dari variable Z, ya, standar normal distribution, ya, kita tahu sebelumnya, ya, yang kita ingin teskan sebenarnya adalah X selisih di antara produk A dan produk B itu selisih waktu keringnya adalah satu jam, sehingga XA minus XB itu sama dengan 1, ya, sedangkan ininya sendiri rata-ratanya kan 0, ya, kemudian dibagi oleh, apa, standar deviasi per jumlah sampelnya, ya, jadi 1 per 9, ya, seperti yang kita lihat di sini, di hasilnya berapa? 1 dibagi ya, akar dari 1 per 9 itu seperti 3, jadi 3 poin kosong. Nah, sekarang kita lihat untuk Z lebih besar daripada, ya, probabilitas Z lebih besar daripada 3 poin kosong, itu sama dengan 1 minus probabilitas Z lebih kecil dari 3 poin kosong tentunya. Nah, ini tinggal kita lihat saja di, kita lihat di mana Z-nya itu 3 poin kosong, kita harus melihat di sebelah sini kan, Z 3 poin kosong, jadi di sini, berapa? 0 poin 9 9 8 7 ya, kalau kita besarkan 0 poin 9 9 8 7 kita kembali lagi ke tulisan depan ya, ini jadi yang kita dapatkan barusan dari tabel ini ya, besarnya ya, jadi kurang lebih probabilitasnya adalah sekian. Oke, berapa persen itu? 0 poin 0 poin 1 3 persen ya, kalau Anda iseng ingin menyebutnya dalam persentase ya, dibagi itu maka 0 poin 13 persen sesuatu yang sangat kecil ya, jadi meskipun kita nyatakan bahwa kedua produk tersebut dari pabrik A dan pabrik B min-nya sama, kemudian standar deviasinya sama, tapi ada kemungkinan bahwa ya, standar deviasi keringnya itu sama, tapi ada kemungkinan bahwa A ya, waktu keringnya A dikurangi waktu keringnya B adalah sama dengan 1 jam selisihnya. Itu besarnya adalah 0 poin 1 3 persen ya, 0 poin 13 persen nah, sama saja di kondisinya kita balik berarti kalau waktu keringnya B dikurangi waktu keringnya A sama dengan 1 jam karena statement kita kan sama kan bahwa A dan B min-nya adalah sama pasti juga akan sama jadi ada kemungkinan bahwa A lebih lambat kering daripada B dengan selisih 1 jam besarnya adalah 0 poin 13 persen begitu juga B lebih lambat daripada A sejauh 1 jam itu adalah 0 poin 13 persen sama saja ya jadi semuanya ada probabilitasnya jadi apa yang kita simpulkan di sini meskipun kita tahu bahwa selera populasi besar kita bisa mengatakan bahwa mu A itu sama dengan mu B kemudian tau atau standar deviasi A sama dengan standar deviasi B tapi ternyata antara waktu kering antara A dengan B atau B dengan A itu tetap saja ada probabilitasnya yaitu besarnya adalah 0 poin 13 persen yang relatif kecil jadi bisa kita sebenarnya kita bisa menyatakan ini nah bisa saja kalau probabilitas kecil seperti itu bisa kita ignore ya kita menganggap bahwa keduanya adalah sama tidak ada selisih karena kita bisa menyatakan A lebih lambat itu kan lebih jelek ya berarti A lebih jelek dari B begitu juga B lebih jelek dari A yang nilainya adalah sama jadi artinya tidak ada yang ini nah bisa saja kita kemudian memperkecil kalau tadi satu jam selisihnya sekarang kalau 15 menit berapa bedanya kalau misalnya yang kita pertimbangkan bahwa A lebih lambat daripada B 15 menit ini karena hasilnya akan sama nantinya karena kita selalu punya statement bahwa mu A mu B itu sama sedangkan tau A dan tau B juga sama tetapi kita tetap punya probabilitas bahwa waktu kering A dan waktu kering B itu punya selisih 15 menit disini dengan prosentase kalau kita hitung adalah besarnya sekian cukup besar tentunya nanti kita ini kan kita penting adalah bagaimana mencari ini ya jadi disini probabilitas ya rata-rata dari A dan rata-rata dari B itu harus lebih besar daripada 0 bukan harus lebih besar daripada 1 per 4 jam kita hitung disini kita tahu X A minus X B ini kita kan belum tahu ini kan suatu variable ya suatu variable disini yang kita tidak tahu seperti ini juga kan ini kita tidak tahu ini variable berapa ini nantinya harus disini dinyatakan lebih besar daripada 1 per 4 jam nah sekarang dalam konversi menjadi bentuk Z dia dibagi oleh ini kan standar deviasi akar dari akar dari varian dibagi N-nya N-nya kan 9 N-nya 18 sebenarnya tapi kita dapatkan standar deviasinya adalah nilainya ini ya sehingga apa kita harus mentransformasikan kalau disini dibagi 1 disini dibagi 1 per 3 sehingga kalau dibagi 1 per 3 berarti dikalikan 3 artinya dibagi sepertiga sama dengan dikalikan 3 berarti sebelah kanan juga harus dikalikan 3 disini ya kan berarti disini harus dikonversi menjadi 3 kali ya atau dikalikan atau dibagi sepertiga seperti yang dilakukan di sisi kirinya ya sehingga apa kita dapatkan terakhir adalah P lebih dimana Z lebih besar daripada 3 per 4 nah kita lihat 3 per 4 sama dengan 0.75 ya kan kita lihat sekarang 0.75 adalah disini kan ini kalau kita lihat disini saya besarkan aja supaya dilihat 0.75 take a look ini ya 0.7734 ya kalau kita kembali lagi ke sini ya ini ya 0.7734 jadi 1 minus ini sama dengan ini berapa ini ini cukup besar ini 22% ya ini nilainya aja sorry 22% 22.66% yang relatif cukup besar ya jadi ada kemungkinan A lebih lambat daripada B atau B lebih lambat daripada A sebesar sebesar 15 menit dengan prosentase probabilitasnya adalah 22.60 ya jadi yang didiskusikan disini adalah apa sebagai hasil disini ya meskipun kita punya statement ya bahwa mu A sama dengan mu B tau A sama dengan tau B tapi kadang-kadang ini akan misleading ya apalagi ini akan mempengaruhi secara kesimpulan nantinya oh A ternyata lebih lambat dari B atau mungkin kalau kebetulan B yang lebih lambat daripada A akan menyebabkan not clear signal ya memberikan informasi yang agak palsu biasanya ini yang seolah-olah bahwa mu A dan mu B itu tidak sama dan kita perlu mengevaluasinya lagi ini yang kadang-kadang membuat itu jadi memang perlu dilakukan beberapa kali eksperimen ya untuk meng-clearkan dimana apa namanya atau ditambah jumlah sampelnya instead of 18 tadi mungkin sampai 100 sehingga apa dengan menambahkan sampel itu nilai seperti tadi 1 per 9 itu akan semakin ya nilai ini 1 per 9 ini kan 2 per 18 tadi ya coba 18 nya kita tingkatkan menjadi 50 maka ini angka ini akan menjadi meledak sehingga nilai ini akan mengecil ya nilai ini membesar mendekati 1 sehingga nilai ini akan mengecil nilai ininya mengecil sehingga kita bisa mendapatkan itu jadi masalahnya disini adalah jumlah jumlah sampel sewaktu kita melakukan sampelnya kemudian jumlah spesimennya itu terbatas hanya 18 coba kalau spesimennya adalah 200 atau 100 saja maka akan hasilnya akan jauh berbeda artinya prosentase disini ini akan mengecil ya dan menjadi apa namanya tidak membingungkan atau membuat konfusion ya baik kita lanjutkan disini ada contoh 8.6 ya ini ada suatu apa dua manifaktur sebenarnya untuk pembuatan tabung TV ya manifaktur A dan manifaktur B manifaktur A mempunyai lifetime rata-rata dalam 6,5 dengan standar deviasinya 0,9 sedangkan B rata-ratanya lebih rendah hanya 6,0 ya 6,0 years ya tahun ya tetapi standar deviasinya lebih kecil lebih bagus daripada yang A karena hanya 0,8 nah sekarang what is the probability that a random sample of 36 tubes ya tabung dari fabric A will have a mean lifetime that is at least one year more than the mean time mean lifetime of sample of 49 tubes from manufacturer B jadi kita masukkan saja ini betul kita membuat listnya seperti ini ini mu1 ini A ini A ini B ya sehingga kita bisa membuat mu dari X1 min X2 itu adalah sekian ya begitu juga standar deviasi X1 minus X2 ya sesuai rumus kita masukkan dan ingat ya disini kebetulan N1 N1 tidak sama dengan N2 ya tidak harus jadi kita dapatkan nilainya adalah sekian nah kita lanjutkan dari situ kita bisa mentransformasikan karena kita sudah punya semua nilainya maka Z nya kita dapatkan adalah sekian ya ini Z nya nah sehingga apa yang kita lakukan adalah kalau kita mencari probabilitas bahwa selisih rata-rata dari X1 minus X2 itu lebih dari 1.0 year maka kita transformasikan Z ya nah kenapa ini ada 265 ya karena dibagi oleh ini ya jadi X1 minus X2 lebih besar daripada 1.0 ya nah kalau ini diubah ini menjadi Z berarti ya dikalikan ini kan disini ini kan nilainya adalah setengah kan ini kan setengah 0.189 ini sama dengan akhirnya kan sama dengan Z kan X1 X2 nya sendiri ya ini sebelumnya kan 1.0 ini ini variable biasa ya jadi kalau ini kita berarti kan kita kalikan ke sisi sininya kan ya sebesar 2.65 jadi ini kita harus lebih besar daripada 26.5 atau sama dengan 1 minus P probabilitas dari Z less than 2.65 Anda sudah belajar sebelumnya berapa nilai Z ya probabilitas Z sama dengan atau less dari 265 kita lihat di sini kan jadi yang kita cari adalah 2.6 ya kemudian kita cari 5 nya 0 1 2 3 4 5 ya 0.9960 ya kita kembali lagi di sini ini kan ya dapat nilai ini kalau anda probabilitasnya adalah kurang lebih 0.4% kita lanjut ini kita ini aja sampling distribution of S kuadrat ya sampling distribution jadi kita punya kita ingat kalau kita populasi varian saya jadi anda ingatkan ya kalau ini adalah varian dari populasi sedangkan S kuadrat adalah varian dari sampel ya ini tidak harus selalu sama ya tapi tujuannya karena apa dari populasi sekian itu waktu diambil sampel sebagian standar deviasi sorry varian nya belum tentu sama dengan kalau varian nya diambil sekalian populasi yang besar kan nah bisa saja pada suatu kondisi jika kita tahu ya kita punya asumsi selalu asumsi mu nya kita tentukan dulu mu nya itu kita tebak ya tetapi kita tidak tahu varian nya berapa nah kita bisa membentuk suatu ya central limit torem seperti ini ya dengan memanfaatkan dimana dimana kita punya ya random variable X ya yang berbasis kepada sampel yang kita sebut X nantinya nah kemudian kita lihat kita bagi dengan ini ini kan awalnya ini kan sama dengan begini ya set sama dengan begini ya nah sekarang karena kita tidak tahu taunya ini berapa sedangkan yang bisa kita dapatkan adalah S S kuadrat atau S ya kita root square Maka kita bisa saja mendapatkan berbasis pada itu ya jadi kita bisa meminjam S nantinya dalam pengembangan lebih lanjut nah kita ingin melihat hubungan ya hubungan antara karena stand varian sendiri yang diwakili oleh S2 itu S2 tadi itu juga nilainya tidak persis sama dengan itu dia pasti ada di sekitar nilai yang sebenarnya yang kita sebut sebagai tau kuadrat jadi dia akan membentuk suatu distribusi sendiri sehingga kita sebut sebagai sampling distribution of S2 atau varian sampling distribution of varian nah sekarang kita coba pecahkan ya kalau kita belajar dari statistika inference yang sudah kita belajari pada saat awal dari kelas ini ya kita punya S kwadrat atau varian dari suatu sampel ya itu sama dengan apa sigma dari XI ya ya kan kemudian dikurangi XI rata-ratanya ya ini I tentunya I sama dengan 1 sampai dengan N jumlahnya ya saya menyebutnya disini ini sebenarnya bukan I disini X saja ya maka dibagi N minus 1 dengan asumsi bahwa N-nya ya dari referensi disini kalau N kurang dari 30 maka kita bisa menyebut pakai rumus ini karena saya 1 masih bisa masih bisa dianggap kalau N-nya itu tapi begitu lebih besar daripada 30 N-nya maka kita bisa mengignore satunya ya jadi dengan asumsi bahwa jika jumlah sampelnya itu kurang dari ya dari halaman berapa saya lupa statement bahwa N-nya itu kecil kurang dari 30 maka kita menggunakan rumus ini ya dimana minus 1 itu adalah pengurangan degree of freedom ya karena ketidaktahuan dari ininya ketidakjelasan sewaktu kita menentukan X bar-nya jadi rata-rata ini yang kita anggap X bar itu adalah rata-rata dari dari keseluruhan populasi padahal itu adalah salah ya jadi ini minus 1 itu adalah pengurangan degree of freedom oke nah kita bisa mengatakan bahwa N- 1 ini dikalikan S kuadrat itu sama dengan sigma I sama dengan 1 ke N dari X I minus X rata-rata dari sampel tersebut kuadrat ya ini kuadrat wow nah sekarang kalau kita punya persamaan seperti ini Anda lihat ya persamaan yang ada di kiri sini itu sama dengan apa Anda pecah di sini kan ini kalau kita mau mecah ini sama dengan supaya mengikuti yang ada di sini ya I sama dengan 1 sampai N ya Anda akan mendapatkan kalau ini besar aja maka X I minus X cap nya atau X bar ini kuadrat kan berarti ini kali ini ya ditambah 2 X I X I min X bar kalikan berapa X bar minus mu ya plus tentunya yang terakhir kan X bar minus mu ya 60 kuadrat ya bentuknya menjadi seperti ini ya nah kemudian yang terakhir ini bisa kita nyatakan kurang lebih ya kurang lebih ini menjadi N ini kalau Anda jumlahkan terus ya kita bisa menyatakan ini adalah sebenarnya X1 X I minus X ya ini kan berarti ini bisa kita nyatakan sebagai kita pinjam ini adalah sebagai mu ya ini sebagai X1 sorry ini adalah X bar nantinya kalau dijumlakan sebanyak N kali jadi ini seolah-olah ini adalah N dari X bar nah ininya sendiri kemudian menjadi mu boleh aja kan seperti ini kamu ngakuan asumsi sehingga ini bukan sama dengan tapi kurang lebih boleh aja di sini kita punya N 2N ini kan jadi kuadrat jadi ya sama dengan ini ini adalah N di sini oh sorry ini adalah minus sorry ini tadi terbalik ya ini mu ini jadi bingung saya mu minus X bar ya jadi ini menjadi minus nantinya jadi ini menjadi minus ya ini menjadi minus minus 2 2N ini jadi menjadi plus N ya atau saya salah sebentar sebentar sorry oh oh I know I know I know ini minus ah ya 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 sorry ini salah saya ini sama dengan berapa sama dengan 0 jadi ini kita bisa mendelete ini ya maaf tadi statement saya salah ini jadi yang survive di sini saja ini N kali dari ini karena ini setiap kalinya setiap apa namanya I berubah ini tidak berubah jadi kita sama dengan mengalihkan itu sehingga yang sebelah sini bisa kita hilangkan kita hanya punya ini jadi ini sama dengan benar sama dengan oke nah sekarang kita punya persamaan seperti ini ya jadi artinya apa ini itu sama dengan N minus 1 S kuadrat kan ya yang ini sorry ini sama dengan ini jadi tinggal Anda sisipkan saja kalau dibagi ini maka Anda dapat ini oke nah yang ingin dijelaskan di sini adalah kemudian Anda punya persamaan ini nah persamaan ini yang kita sebut sebagai G squared random random variable with n degrees of freedom ya kenapa n degree karena di sini ada jumlahan sebanyak n kali ya ada n proses penjumlahan nah kita tahu n nya berapa kali di sini jika kita punya asumsi tau square boleh S kuadrat boleh kita tahu ini sehingga kita bisa mendapatkan contohnya seperti ini ini sebentar saya sambil jadi kita lihat di sebelah sini aja ya sebelah sini aja term yang ini term yang ini tadi kan sudah disebutkan di atas ya n minus 1 S kuadrat per tau kuadrat itu sama dengan sigma XI ya oh ini saya salah saya selalu sorry ini salah ini ini bukan ini harusnya sama dengan ini ya oke sorry yang kita dapatkan ini yang kita sebut sebagai C square ya apa hubungannya dan apa ininya sekarang kan kita meramalkan ini karena kita tidak bisa kalau kita tidak punya data tau dari itu apa namanya yang kita punya adalah S square saja dari sampel-sampel yang kita lakukan ya eksperimen yang kita lakukan kita punya tapi kita tidak punya data populasi secara keseluruhan maka kita bisa memanfaatkan data ini C square ini ya yang kalau di ini kan ya saya mencoba ini distribusi dari C square nya adalah ini ini kurang ini harusnya ditulis begini jadi C square ya jadi ini adalah distribusinya distribusinya dinyatakan dalam bentuk seperti ini ya jadi the probability that a random sample produce ya jadi random sample anda tadi X itu produce size square value greater than some specific value is equal to the area under the curve to the right of this value jadi kalau anda lakukan anda punya asumsi bahwa tau nya anda mengasumsikan sesuatu kemudian anda measure ya ini kan ini kan asumsi ya sorry ini asumsi ini adalah measure atau anda anda lakukan ya kan nah kalau shy nya ini atau shy square nya ini itu menempati ini ini berarti apa namanya kita kita bisa apa menentukan valid tidaknya asumsi yang anda gunakan jadi hubungan antara nanti dengan nilai itu kita bisa mengatakan oke yang saya ukur sekian tapi tau nya yang saya asumsikan adalah sekian kalau kemudian shy nya itu memiliki suatu harga tertentu yang mungkin menyatakan bahwa itu tidak rasional maka kita bisa mengatakan bahwa oke tau kwadratnya atau varian yang kita asumsikan tadi itu tidak benar sehingga perlu dikoreksi lagi nah ini ada beberapa contoh disininya saya tidak akan menyebutkan yang tulisan-tulisan disini supaya memberikan suatu gambaran bagaimana shy apa namanya shy g-squared ini ya distribution ini bisa membantu kita contohnya begini suatu pabrik baterai mobil ya menggaransikan bahwa menggaransikan itu kan belum tentu nilai yang benar that the battery will last berumur rata-ratanya adalah 3 tahun dengan standar deviasi 1 tahun ya coba kita lihat kemudian kita melakukan sampling sampelnya cuma 5 saja kan if 5 of these batteries have lifetimes of ini ada 1.9 2.4 sampai 4.2 jadi ada 5 data di sini should the manufacturer still be convinced nah tetap yakin apakah yakin nanti kalau kita dapatkan ininya apa namanya nilai ini the batteries have standard deviation of 1 year apakah kita yakin nantinya standard deviation karena kita dapatkan standard deviation yang ada di sini adalah nilainya adalah ini bukan standard deviasi variancenya adalah sekian ini yang kita ukur ini measured terus ini adalah dengan asumsi bahwa ininya ada ini asumsi asumsi kan ini kemudian kita dapatkan nilai ininya C square adalah 3.26 sekarang apa yang kita lakukan di sini kita punya 4 degree of freedom karena kita punya 5 sampelnya adalah 5 trial 5 kali specimen jadi 5 kurangi 1 adalah 4 degree of freedom nah sekarang kita lihat 3.26 itu lokasinya dimana 3.26 itu lokasinya dimana ini kan yang perlu kita garisbawahi kan jadi kita lihat sebentar di sini kita cari yang seterusnya nah ini dia kita 4 ya sebentar nilainya adalah 3.26 ya 3.26 jadi kita lihat kita pergi ke sebelah kanan berarti 4 3 poin 3 poin 2 6 kok ada kurang lebih di di sini harusnya kan ya 3.26 oh oh mohon maaf mohon maaf ini kalau kita menyatakan suatu nilai confidence-nya adalah 95% ya nilai 95% itu terletak untuk degree of freedom yang 4 itu terletak di antara nilai ini kan berapa 0,484 ini ya ya kan saya maksud saya begini saya mungkin harus menjelaskannya kalau kita membuat nilai confidence-nya adalah 95% 95% berarti ada di antara 0 poin berapa 0 2,5% ya 2,5 sampai 0 0,975 0,975 betul ya nah berarti harus di poin ini 4 sini berarti ada di poin ini ya betul kan 0,484 sampai di poin satunya lagi 0,25 sampai di poin ini nah ini nilai-nilai yang ada di tengah ini adalah entries untuk psi square ya untuk psi atau kita sebut si square itu tadi ya saya nyebutnya harusnya psi square oke jadi apa intinya nilai 3 poin 26 itu ada di antara tadi nilai di atas tadi berapa tadi di antara karena kita yakin 95% di antara itu itu adalah 95% valid jadi antara 0,484 sampai iya kan sampai nilai tadi 11,143 ya yang dinyatakan di sini artinya apa artinya nilai psi square tadi ya sebesar 3,26 ini ini valid ya seperti yang dinyatakan di sini artinya artinya bahwa variance sebesar ini is reasonable ya and therefore the magnitude has jadi artinya apa perhitungan ini reasonable artinya tidak ada masalah kalau kita menyatakan bahwa tau square nya adalah sama dengan jadi asumsi kita menyatakan bahwa variance nya adalah tau square sama dengan 1 itu adalah bisa dipercaya atau reasonable therefore the manufacturer has no reason to suspect that the standard deviation is other than 1 year jadi kita masih bisa pabrik itu masih bisa menggunakan informasi deviasi itu kita lanjutkan sekarang nah kadang-kadang kita menggunakan mu ya tapi ingat pada saat kita menyatakan disini kita membaginya menjadi bukan dengan mu kita pakai n ya nantinya n degree of freedom tetapi begitu kita melakukan dengan asumsi bahwa apa ya namanya kita melakukan dengan populasi keseluruhan populasi sehingga kita tidak mengurangi ini kita punya keyakinan benar bahwa mu nya itu sudah benar tetapi kalau mu nya itu diambil dari sampel yang kita lakukan dari sampel nya ada n specimen maka mu nya itu kita ganti dengan x bar ini artinya apa dari sekian parameter itu ada satu parameter yaitu yang kita sebut sebagai x bar ini yang harusnya menjadi mu artinya kita ada ketidak keyakinan ya karena ini sebenarnya bukan mu benar cuma kita anggap sebagai mu nah inilah yang kita sebut kehilangan satu degree of freedom jadi yang seharusnya n degree of freedom karena dikurangin satu ini maka menjadi n minus 1 n minus 1 degree of freedom jadi kalau kita menggunakan x bar ini sebagai mu sebagai mu populasi population maka kita kehilangan satu degree of freedom kemudian ada lagi yang mungkin terakhir masih ada T masih F saya tidak akan menjelaskan semua akan panjang sekali nanti yang lain adik-adik saja yang mempelajari sendiri tapi paling tidak T distribution itu apa intinya T secara umum disini asumsinya mu-nya diketahui anda lihat disini mu-nya diketahui atau paling tidak ada keyakinan besar mu-nya ada tapi standar deviasinya yang tidak diketahui ya kita menggunakan S disini berbasis kepada value yang kita dapatkan dari sampel yang kita miser kita ukur nah kemudian sedikit kita ubah otak-atek sendiri bentuknya sama ya T aslinya kan ini ya ini kan ya ini ada kepastian disini ini aja kalau ini kan lumrah ya ini random variablenya ya n adalah jumlah spesimen di setiap sampelnya ya jadi S ini kemudian kita anggap analog to disini meskipun belum tentu benar ya nah ini ada ini tadi saya katakan sebaiknya n itu lebih besar daripada 30 ya kenapa lebih besar daripada 30 ya itu asumsi aja itu standar kita menyatakan kalau lebih kecil daripada 30 ya ya dia kita katakan itu kurang small small sampel artinya n nya kecil ya oke kita lanjut disini sehingga kita utakatik seperti ini kalau kita wujudkan dalam bentuk seperti ini maka kita akan bisa mengatakan ya kita munculkan lagi tau disini sebelumnya tidak ada tau kita munculkan lagi dengan akibat di bawah terus ada tau lagi kan ada tau disini sehingga kita bisa menyatakan T hubungannya dengan Z itu bagaimana ya gak ada yang aneh ya gimana Z ini udah clear kalau Z itu akan selalu bawa informasi parameter baik itu min dan varian atau standar deviasinya itu sudah diketahui non semua ya seperti yang dinyatakan ini sedangkan T tidak karena T akan melibatkan V dimana V itu apa ya ada hubungan antara S dan tau dimana tau nya itu ada diketahui tapi S nya adalah berdasar pada small sample ya pada sample tertentu yang belum tentu sama dengan belum exactly sama dengan tau kwadrat atau varian dari populasinya jadi kita lihat disini kita bisa menyatakan V itu sama dengan ini kemudian disini kita sebut kalau di atas N minus satu tapi kan persamaan di atas V adalah itu sedangkan kita kan ini kan sebenarnya dibagi ini jadi kalau V nya dibagi dengan N minus satu ya sama seperti ini nanti kan kembali ini ini n minus satu dimana V ini adalah decrease of freedom dari sampelnya tersebut ya kita gak usah ini adalah T distribusinya ya tapi disini kita tidak belajar dari T distribusinya cuma kita ingin melihat apa si intinya pemanfaatan dari T distribusi ini sebenarnya bentuknya sama dengan normal normal distribution juga kan hanya membedakan kalau V nya itu ini ada perbedaan kecil disini ya kalau V nya kecil apa V nya kecil itu artinya apa dengan V yang besar antara V sama dengan 2 dan V sama dengan tidak beringkat itu selisihnya hampir tidak banyak hanya menunjukkan ketelitian kalau V nya itu kecil artinya kalau kita lihat di atas ini V nya kecil V itu apa sih V itu ini ini V nya kecil artinya jika N nya V nya kecil itu terjadi kalau N nya kecil kan salah asumsi kita tidak tahu S S kwadrat dan tau kwadratnya itu berapa tapi semakin N nya kecil N nya kecil maka V nya pasti kecil kalau N nya membesar maka V nya akan membesar jadi sebenarnya kalau kita lihat di sini gambar di sini secara intuisi kalau N nya kecil standar deviasi yang akan terbentuk akan lebih luas menluaskan betul kan seperti yang Anda lihat tapi kalau N nya membesar jauh membesar maka akan terbentuk apa namanya profile normal distribution yang lebih mengerucut jadi ini yang kita ini kan dan T distribution itu sebenarnya yang kita pakai sehari-hari itu namanya adalah distribution dari kalau kita mengambil suatu misalnya suatu informasi di dalam suatu kelompok kecil saja dari populasi yang besar dan kita memutuskan bahwa kelompok kecil itu bisa kita generalisir maka kita sebenarnya menggunakan yang kita sebut sebagai T distribution atau T student distribution ya ya apa yang didiskusikan disini selanjutnya adalah sama sama dengan yang ada di apa namanya teknik untuk menentukan probabilitas di standar normal Gaussian ya baik kalau standar normal Gaussian atau standar normal distribution baik saya tutup saja untuk bab 8 ya rasanya sudah cukup ini untuk bekala anda anda bisa baca ini sebenarnya apa yang akan saya bacakan disini sebenarnya sama saja dengan apa yang sudah kita diskusikan sebelumnya ya tentang P distribution F distribution masih ada lagi silahkan adik-adik baca sendiri saya cukupkan sekian karena kita akan selekasnya menginjak ke 49 demikian adik-adik semua terima kasih atas saya tutup ya terima kasih atas perhatiannya untuk mengikuti sesi ini semoga bermanfaat dan kita akan bertemu kembali di sesi selanjutnya tentang bab 9 ya yang akan membicarakan tentang 1 and 2 sample estimation problems ya lagi terima kasih Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh